Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Alhamdulillah Kita sudah sampai pada Pertemuan ke-9 Pertemuan di semester genap ini Kali ini Bapak akan membahas Tema 4 tentang siang dan malam Sub tema yang akan Kita bahas kali ini tentang Bulan dan bintang Anak-anakku sekalian Alhamdulillah pada minggu lalu Bapak sudah membahas tentang Matahari Kali ini Bapak akan membahas tentang Bulan dan bintang Pada mamhari Langit menjadi gelap Bulan tampak di langit Sinar bulan tidak seterang Sinar matahari Sinar bulan berasal dari pantulan Sinar matahari Kenampakan bulan Tampak berubah-ubah Dari hari ke hari Kadang-kadang bulan tampak Berbentuk setengah lingkaran Kadang juga Bulan tampak berbentuk Sabit Bentuk bulan juga Dapat terlihat Bulat penuh Bulan yang terlihat Bulat penuh Disebut bulan purnama Ketika bulan purnama Langit terlihat Lebih terang Daripada Biasanya Kemudian anak-anakku sekalian Selain dari bulan Pada malam hari juga Kita dapat melihat bintang Bintang-bintang akan terlihat Pada saat langit gelap Gulita Letak bintang Sangat jauh dari bumi Oleh karena itu Bintang terlihat sangat kecil Bintang-bintang yang membentuk pola Disebut Rasi bintang Rasi bintang dapat digunakan Sebagai penunjuk arah Rasi bintang dapat digunakan Sebagai penunjuk waktu tanam padi Kita dapat melihat bintang dengan jelas Dengan menggunakan teleskop Baiklah anak-anakku sekalian Itulah penjelasan Bapak Mengenai bulan dan bintang Sekarang tugas kalian Kerjakan Tugas yang ada di buku paket Halaman 67 Kalau kalian sudah mengerjakan Nanti kalian foto Lalu kirim ke Bapak Baiklah anak-anakku sekalian Bapak akhiri dengan Bila hitufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!